Ho hai halo friends, sahabu disini dan di video kali ini saya akan bagi-bagi add-on kepada kalian semua yaitu automatic build insta struktur ya dan add-on ini sangat aman karena cuma menggunakan research pack format ya oke kita langsung aja tidak usah berlama-lama tapi sebelumnya jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe oke cekidot oke add-on ini sangat aman ya karena cuma research pack dan sangat ringan dan dilihat dari struktur-strukturnya coba kita lihat dulu struktur-strukturnya disini ada spawn market, tapi ini sepertinya semuanya medieval ya tipe-tipe abad pertengahan lah kalau kalian ingin cari strukturnya itu ada di telur ya di tempat spawn disini nih, di dekat telur-telur ini ya disini ada, sudah ada struktur yang langsung bisa kalian pakai dengan instan oke kita langsung aja, tidak usah berlama-lama kita review aja satu per satu strukturnya disini ada house atau rumah ya spawn house ini coba kita langsung aja taruh disini dan kita lihat seberapa bagus kah tapi ini semuanya medieval ya coba kita taruh disini, klik kanan kita tunggu sebentar nah sudah jadi ya rumahnya kabel stone cu, ini medieval ya kabel stone semua ini dengan kayu duck oak ya kita masuk ya lumayan sih ya daripada kita gak bikin capek-capek cu ini medieval banget sih abad pertengahan sekali ya simple, sederhana dan mudah daripada kita malas ya malas bikin rumah kalian bisa pakai add-on ini cu oke lumayan sih dapet banget nih dapet banget kayak RPG-RPG nya ya rumah-rumah medieval abad pertengahan cu oke coba kita langsung aja ke struktur berikutnya disini ada spawn shop berarti ini toko ya toko ini disini siapa yang ada masuk ada mlepgen oke disini ada toko shop 1,2,3 coba kita pakai yang satu dulu seperti apakah bentuknya kita klik kanan aja kita tunggu bentar nah oh terlalu dekat sama rumah cu coba kita ke samping sedikit ya kita kasih jarak supaya lebih jelas kita tunggu sebentar nah seperti ini ya penampakannya ya ini toko cu hampir-hampir dengan hampir-hampir mirip dengan rumah yang tadi ya oke ini toko ya jadi dari depan sini ada mamang-mamang jualan sini dan barang-barangnya ya ini cuma strukturnya aja sih sisanya kita yang terusin ya seperti interior-interior yang ada di dalam nih kita yang harus yang meneruskan ya bagus sih lumayan ya lumayan aja sih tunggu bentar sama ya sama rumah ya hampir sama sih hampir mirip-mirip oke kita langsung aja ke shop yang kedua atau toko yang kedua ya oke kita klik kanan nah seperti ini penampakannya ya cuma bedanya cuma beda arah aja cu sama ini cuma beda arah aja ya ini tokonya ke sebelah kanan ini tokonya ke sebelah kiri ya jadi saling berhadapan gitu oke lah kita langsung aja ke shop yang ketiga kita klik kanan kita tunggu sebentar nah seperti ini ya oke hampir-hampir mirip aja sih oh ini lebih ada meja-mejanya ya ini ceritanya meja ya lebih kayak orang KP ya kayak KP sih ada bunyi apa ini oh iya iya betul 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 kita masuk sini oke sini ada purnes dan smoket simple sih tapi daripada kita itu males bikin mendingan pakai addon ini aja ya cu linknya sudah saya taruh di deskripsi dan kita langsung aja ke berikutnya disini ada market square atau pasar ya ayo kita langsung aja klik kanan kita tunggu sebentar oke ini market ini iya sih betul sih ini seperti lapak-lapak orang jualan jadi kita bisa berjualan disini seperti ini ya nah seperti ini kayak orang jualan gitu ya nih tapi konsepnya kayak KP-KP lama ya KP-KP RPG gitu kita lihat disini ada belnya juga untuk memesan sebuah makanan mungkin oke kita langsung aja disini ada spawn hood atau penginapan ya spawn hood atau penginapan kita langsung aja klik kanan kita tunggu sebentar oke ini penginapan ya oke lumayan mini sih kecil ini kita lihat dulu tunggu bentar kok ngalik oke penginapan oke cuma ada dua dua kasur tidur ya untuk sebuah penginapan jendelanya juga menggunakan draptor oke simple sih simple ya tapi kalau ini kita susun dengan benar kayaknya bagus sih lebih kayak village ya kita susun dengan benar lebih kayak medieval village oke disini kita akan spawn lagi ini apa namanya spawn big heart ya berarti ini penginapan tapi ukurannya lebih besar ya kita disini kita taruh aja klik kanan aja kita tunggu sebentar sama aja sih apa bedanya ya oh ini cuma lebih panjang sedikit ukurannya dua kali lipat lebih besar daripada yang ini ya jadi kita masuk ke dalam ada empat kamar tidur ya oh disini ada penyimpanan dan iron semua ya oke begini aja sih tapi kita langsung aja ke struktur berikutnya disini ada tunggu bentar kenapa ini ngalik ngalik ini sorry ya cu tak tuh kan bingung juga aku nih disini ada spawn 10 atau kemah ya tenda kita lihat disini klik aja kanan kita tunggu sebentar ini tenda ya ceritanya ya oke disini ada api unggun ceritanya ini adalah tenda untuk tempat istirahat sementara ini kesannya medieval banget ya semua strukturnya itu medieval banget cu dapet sih oke seperti abad-abad pertengahan lah lumayan ini kalau kalian lagi di hutan ya lagi mining lagi berburu lalu bikin tenda ya oke dapet sih dapet sih terus ini spawn wagon wagon apa sih jadi kita langsung aja kita taruh sini kita tunggu sebentar ini wagon wagon sama sama ya hampir sama dengan tenda disini ada trapdoor apa ini apa isinya oh ada diamond oke ini sama seperti tenda ya oh ini kereta ceritanya cu kereta ya box kereta yang ada kudanya itu nah jadi seperti ini penampakannya ya siapa yang join ada adam oke seperti ini penampakannya ya oke kita langsung aja ke struktur berikutnya kita lepas dulu yang ini ini yang sisanya ya ini apa ini oke oke udah sisa lima kita langsung aja tidak usah berlama-lama ini bagus inilah ini ceritanya bug ya bug kereta ya disini taruh kudanya oke mantep sih lalu disini ada market lagi coba kita klik kanan aja kita tunggu sebentar ini market ceritanya gimana ini ya ini aku kurang paham sih tapi kalau strukturnya mediaevalnya dapat ya ini market ya oh seperti tempat barater co oke seperti tempat barater di game game RPG ya oh iya iya betul-betul iya betul ini jadi kita harus berjualan disini ya disini nah nah seperti ini ya tempatnya ya oke dan ada tingkat duanya juga mungkin ini tempat untuk istirahat oh enggak sih oh enggak sih lebih kayak benteng ya oke kita langsung aja ke struktur berikutnya disini ada dragon pit coba kita langsung aja tunggu sebentar oh ini dragon pit ya oh ini dragon pit ya ini seperti benteng tempat para prajurit berlatih ya konsepnya ini seperti tempat vvv ya tempat duel sih tuh lihat dan disini ada kursi penontonnya atau tempat penonton nah seperti ini tapi ini temanya untuk tempat prajurit cu jadi kesannya dapat sih ya untuk para kasatria-kasatria jaman dulu tapi kalau saya bikin ini kayaknya bagus untuk pip ya atau player versus player cu dan disini ada tunggu juga ceritanya api unggun ya oke kita langsung aja ke struktur berikutnya disini ada tafen coba kita langsung taruh aja disini klik kanan tunggu sebentar ini tafen ya atau benteng benteng seperti menara pengawas coba kita lihat dulu mantep sih wah ini dapat banget ini ya kayak gerbang-gerbang kerajaan gitu sih ya tafen ini medieval banget sih medieval banget ini disini juga ada toko kecil ya oke ini tempat istirahat kita langsung aja tidak seberapa lama-lama kita ke struktur yang berikutnya ada caget atau penjara ya kita taruh aja disini klik kanan tunggu sebentar nah ini penjara ceritanya ya penjara tapi kecil ini gimana masuknya ya disini ya oke nunduk gak bisa ong disini cu ini kayak penjaranya yang kita lihat di outpost ya tapi ini menggunakan iron ya pagar besi oke kita langsung aja yang terakhir disini ada kastil kita spawn aja disini tunggu sebentar ini kastil ya mantap sih oke kalau ini semua terhubung cu kalau semua strukturnya terhubung korent sih dapet ini padahal medieval banget ya disini ada beberapa tools ya simpel aja sih oke coba kita ke atas dan disini ada ruang istirahat ruang makan ya ceritanya disini ada benteng yang di atas untuk istirahat juga ini dan ada tiket lagi oh disini ada menara penjagaan ya jadi ada 4 sudut biasanya yang ada disini itu pemanah ya dalam sistem kerajaan yang rancang kita tonton di anime RPG seperti ini tapi ini kalau kita susun dengan rapi semua strukturnya ini bagus cu dapet kesannya ini ini dapet kesannya kesan medievalnya itu dapet banget nih oke nah simple aja kan untuk kalian yang malas ya yang malas bikin build kalian saya rekomendikasikan untuk menggunakan addon ini ya oke oke bro terima kasih sudah mengikuti sejauh ini jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe dan linknya sudah saya taruh di deskripsi ya tinggal klik auto download oke bye check it out selamat menikmati